Intro Baik saya akan membahas detail bagaimana kamu mengetahui kepribadian asli kamu Ini penting karena tugas kita dalam hidup ini adalah cari tahu kita ke arah mana Pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok Kalau menikah, menikah dengan tipe apa yang cocok Sebelum tahu itu semua kita tahu tipe kita ini apa Karena dalam berpasangan ada rumus-rumusnya Itu sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya Sekarang lebih ke pengenalan dirimu sendiri Aku itu tipe apa ya Malah ada yang bilang, kok kayaknya aku semua tipe ada loh dalam diriku Pendiam ya, disuruh bercanda-bercanda juga bisa Disuruh tegas banget juga bisa gitu Kadang juga pelin-pelan gitu kan Nah bagaimana cara mengetahui tipe kepribadian aslimu Jadi begini Kita akan kemana jalan apa yang kita tempuh Takdir jalan yang harus kita tempuh Entah itu karir, rumah tangga dan lain sebagainya Petunjuknya Guide-nya Kodenya dari Tuhan Itu ada di kepribadian kita Jadi Ada sebagian besar petunjuk Tuhan Udah gak perlu ditanya lagi Tapi sudah ada dalam diri kita Itu petunjuk Namun memang Perlu ilmu untuk mengetahui itu Saya langsung detail saja Begini Untuk tahu kepribadian asli kita Ada dua metode Pertama Lihat masa kecilmu Coba renungkan aku waktu kecil itu gimana ya Cenderung periang kah Atau gak banyak ngomong Aku tuh waktu kecil kayak gimana ya orangnya ya Kalau kamu udah lupa Kamu tanya nenekmu, kakekmu, tanya papa, mamamu Tapi diri yang sebelum terluka loh ya Kenapa saya bilang diri sebelum terluka Contoh Ada anak SD yang kelas 2 dulu Ini diri dia yang dulu ya Dulu dia tuh waktu TK ceria banget Belakangnya semenjak masuk SD kelas 1 Gurunya galak Gurunya marah-marah Pernah jewer dia Kemudian dia jadi agak pendiam gitu Nah kalau kamu ngukurnya dari dia pendiam ini Ya bukan asli dong Dia udah terluka Kan itu diri yang sudah terluka gitu loh Gak cuma anak kecil Orang dewasa juga Contoh ya Saya banyak menangani wanita-wanita Yang sudah Ya katakanlah ada yang sudah Bercerai Sudah pisah ranjang gitu ya Dulunya Kata orang dia itu lembut loh Wah dia itu lembut Baik dia itu Hangat orangnya Semenjak suaminya Semenjak suaminya pergi sama kuntilanak Sama sundal bolong gitu ya Dia jadi agak garang Agak keras Agak pemarah gitu Nah itu kan sudah bukan diri asli dia Karena kepribadian itu ada kepribadian topeng Ada kepribadian paksaan Kepribadian hasil dari terlukanya seseorang Jadi coba renungkan Semoga kamu bisa menemukan Ya diri kecilku sebelum terluka Kayaknya aku periang loh dulu Kalau aku liat fotoku ya Ya aku tuh periang Ketawa aja sampai Begitu tuh wajahnya tuh Atau kebalikannya Aku waktu kecil tuh pendiam loh orangnya Begini ya Sebelum saya lanjutkan Anda harus buang dulu doktrin bahwa Pendiam itu salah Periang itu salah Karena Indonesia itu krisis parenting Kenapa saya bilang krisis parenting Ada banyak doktrin-doktrin yang salah Dari orang tua kepada anak Kamu jangan terlalu pendiam loh nak Gimana mau sukses kau pendiam begini Banyak ngomong Ayo bergaul Gak boleh gitu loh Seolah pendiam itu jelek gitu Seolah pendiam itu Gak mungkin sukses Salah loh ini Anda jangan kaget dan jangan heran ya Bahwa Thomas Alva Edison Itu pendiam orangnya Thomas Alva Edison itu pendiam Anda baca biografi beliau Beliau menemukan ribuan Bukan ratusan Seorang daddy aja belum tentu Menemukan satu dua hal Belum tentu ada nih Saya nemuin sesuatu nih Satu atau dua Thomas Alva Edison Ribuan penemuan Siapa yang gak kenal beliau Ketuliannya gak baca buku pelajaran sekolah Albert Einstein Kamu pikir Albert Einstein kayak sulek Ke Ande Taluani ngakak-ngakak gitu Enggak Albert Einstein itu pendiam tau Introvert dia itu Siapa lagi Mozart Beethoven Warren Buffet Orang terkaya nomor dua di dunia Terkaya nomor dua di dunia Warren Buffet Orang yang introvert Slow aja orangnya Cool aja gitu Gak banyak ngomong Tapi kaya raya Saya gak bilang kaya raya itu adalah segalanya Enggak Cuma mau memberitahu bahwa Wahai orang tua yang Selalu menjudge anamu Jangan terlalu perdiam Nah kamu kalau begini Gimana caranya mau sukses Gak boleh gitu Itu zolim tau gak Zolim kalau kita mendoktrin seseorang Untuk berubah yang bukan jalannya Bukan berarti saya juga bilang Orang yang Haihi Banyak ngomong gak sukses Enggak Maksudku Jangan Membuat stigma Orang pendiam itu Tidak layak sukses Tidak layak bahagia Gak boleh begitu Nah kebalikannya Ada juga orang tua yang mendoktrin anak Kamu jangan cengengesan Malu-maluin Ketawa tuh elegan gitu Jangan terlalu heboh Lebay Saya perandangin seorang ibu-ibu Seorang wanita Dia kan dulu tuh Waktu gadis tuh Haihi Ketawa tuh ngakak-ngakak gitu kan Iya Menikah sama pejabat Suaminya ngomong gini Sayang Kamu tuh istri pejabat loh sekarang Tolong kalau ngakak tuh diatur Kalau ngakak tuh jangan Haihi Malu tau Ngakak tuh dicicil Dicicil Bayangin ngakak bisa dicicil Bayangin Akhirnya pun dipaksakan lah Ini namanya keperibadian paksaan Dia pun ketanya mulai Hehehe Hehehe Ya gak persis begitu Maksudnya Ibu ini gak sengakak dulu lagi Gak sepecah dulu lagi Ketika ketawa Alhasil dia jadi pasien saya Tanda petik pasien Artinya Setiap bulan terapi Karena ada emah Migren Insomnia Suka marah-marah Ke anak Saya terapi sembuh Lega Plong Sebulan kemudian Selalu WA lagi Mas Aku datang lagi Kapan kosong nih Klinik nih Aku bilang Mbak kalau begini caranya Kamu jangan datang lagi Kenapa Suamimu yang perlu Diarahkan Bahwa tidak boleh Mengubah istri Gak boleh menjadikan istri Jadi orang lain Kalau suami kamu Gak ditatar Mengenai ilmu beginian Bahwa gak boleh Mengubah orang Menjadi orang lain Kamu percuma Datang ke aku Buang-buang Uang gitu loh Datang terapi Lega pelong Nanti Kamu sakit lagi Karena Tubuh kita ini Gampang sakit Kalau kita pura-pura Nah itu Banyak orang gak tau Saya ulangi ya Saya gak mungkin Asal lalu loh Ini penting loh ilmunya Tubuh kita ini Diciptakan Tuhan Tidak untuk pura-pura Maka orang yang bohong Orang yang munafik Orang yang Gak tulus Tubuhnya nolak Muka aja nolak Maka ada Mikro expression Kamu bohong Ada mikro expression Tertentu yang bilang Kamu tuh bohong Apalagi kamu pura-pura Bahagia Pura-pura nyaman Jadi orang introvert Pura-pura nyaman Jadi orang extrovert Alhasil apa? Mah Migren Insomnia Kita tuh gak banyak Yang gak melek psikologi loh Kalau ikut seminar psikologi Begini tuh Rata-rata perempuan aja Peserta saya kebanyakan perempuan 90% perempuan Saya sempat selidiki Saya tanya ke yang hadir itu Ke mbaknya Ke ibu yang udah menikah Yang belum menikah Mbak kenapa sih kok Kamu datang sendiri Saya bingung nih Kenapa kok perempuan semua Ada yang bilang Aku udah ajak suamiku mas Cuma dia bilang Kamu ikut begini Kayak gak percaya Tuhan aja Itu satu Yang kedua Ngapain ikut begitu Kita gak gila kali Gak melek psikologi gitu loh Dipikir ikut beginian tuh Apa tuh Orang yang Menduakan Tuhan Menduakan agama gitu loh Padahal Kita tuh dituntut Untuk menuntut ilmu Karena ilmu tuh Menyelamatkan Nah termasuk ilmu ini Jangan menjadi orang lain Tidak boleh menjadi orang lain Terima diri kamu Apa adanya Karena menjadi orang lain Misalkan kamu pendiam nih Disuruh jadi yang Kamu gak akan kuat Tubuh kamu gak sehat Tubuh itu gak nyaman Menahan ketidak aslian Ini ilmu loh Tolong deh Makanya kalau cari sahabat Cari sahabat yang bisa nerima Kamu apa adanya Bukannya kalau ketemu sahabat itu Jaim gitu Capek loh Dikerjain aja jaim Ketemu sahabat Mau curcol Mau hai pun jaim Gak enak gitu loh Maka yang Saya pernah bikin youtube Namanya Apakah dia jodohku Itu viewernya banyak 600 ribu Saya bilang salah satu Disitu gitu Bahwa Salah satu ciri dia jodoh kamu Adalah dia bisa menerima Kamu apa adanya Dan sabarnya Sabar alamiah Sabar alamiah itu bukan yang Sabar sabar Udah mau nikah kok Tahan-tahan Enggak Jodoh kamu tuh orang yang Nerima kamu apa adanya Introvertnya kamu dia terima Dengan ikhlas apa adanya Gak apa-apa sayang Aku Suka kok kamu begitu Aku suka kok kamu Periam Aku suka kok kamu pendiam Dia bisa nerima Bukan yang dipaksain Gitu Nah Jadi Cara mengetahui Kepribadian asli kita Pertama Lihat diri Diri kita waktu sebelum terluka Diri kecil Diri remaja yang belum terluka Ya gimana dong mas Aku dari balita aja Udah terluka Dari janin malah terluka Bagaimana tuh ya Nah kalau begitu Ada cara kedua Karena memang ada luka batin masa janin loh Ini kan saya udah sering ngomong Kalau lagi hamil tuh Saya bilang sama Ibu-ibu Kalau lagi hamil Start tiga bulan Janinmu tuh sudah bisa merekam Sedih-sedihnya kamu Sudah bisa merekam Marah-marahnya kamu Jadi janinmu bisa terluka Maka Kalau lagi hamil Jangan tinggal sama mertua deh Jarang Jarang mertua yang gak Jolim gitu Kebanyakan jolim gitu Jangan bilang-bilang ya Diantar aja ya Jadi Kalau lagi hamil Cari suasana yang kondusif Karena ada luka batin masa janin Sekarang kalau memang Kayaknya aku terluka Dari masa balita Dari masa janin deh mas Gimana cara Cari tahu aku tuh Tipe aslinya apa Metode kedua Sekaligus metode yang terakhir Kamu renungkan Selama seminggu libur Mampu gak kamu di rumah tok Di kamar tok Di rumah tok Mampu gak setiap hari Ayo renungkan sebentar Saya kasih waktu Libur nih seminggu nih Di rumah aja terus Paling jauh kamu ke gerong tamu Ke toilet gitu Ke halaman depan Mampu gak Coba renungkan dulu sebentar Mampu kok mas Kamu introvert Kebalikannya Mampu kalau libur seminggu tuh ya Kamu ngumpul-ngumpul sama temen Ngakak ngakak Tiap hari tuh Hari pertama Hari kedua Ngumpul-ngumpul reunian Ketiga apalah Ikut stand up comedy Pokoknya selama seminggu Tujuh hari Ngakak ngakak Aja terus becana Aja terus mampu gak Oh Kayaknya Gak bisa deh Aku bisa diajak sanguin Ngakak ngakak gitu Tapi ya seling-seling lah Selang-seling lah Gak bisa tiap hari Berarti kamu bukan tipe extrovert Yang sejati gitu loh Jadi Tolong renungkan Kepribadian asli tuh Kepribadian konsistennya kamu Kan ada yang bilang gini Aku bisa loh mas Diajak diam-diaman Bisa introvert Diajak introvert Bisa Diajak Bercanda-becanda Bisa Diajak ngakak-ngak Bisa Diajak sosialisasi Bisa saya Jadi yang asliku yang mana Diri aslimu adalah dirimu Yang konsisten Betah Berlama-lama Sekian hari Di tipe itu Kamu Konsisten Kamu konsisten Di situ Ya Contoh lagi ya Ada orang yang Dia itu Mau jadi psikolog Ceritanya Masuk fakultas psikologi Tapi baru menyadari bahwa Aku denger orang curhat Gak betah loh mas Orang kalau curhat tuh Apa ya Gak bisa konsentrasi aku Tapi aku suka nasihatin orang Suka nasihatin aja tuh Bukan berarti Model jadi psikolog Psikolog tuh Model pertamanya tuh Harus suka mendengarkan Mendengar dan mendengarkan Itu beda loh Mendengar tuh Kau mendengarkan tuh Oh gitu Ya Allah Terus gimana lagi mbak Ya ampun Oh Halo Nah itu mendengarkan Nah masing-masing orang beda Ada orang yang gak mampu Mendengarkan Nah maka yang gitu-gitu gak cocok Jadi customer service Jadi counselor gak boleh Jadi Apa Ulama Jadi Pak Ustadz juga gak boleh Karena memang Apa Agamawan Atau ulama itu Harusnya suka mendengarkan loh Harusnya Biar Mendengarkan curhatan Dari jemaahnya Mendengarkan curhatan Dari Yang dipimpin itu Mengolah Mendengarkan Empatik gitu Guru juga Guru tuh harus mendengarkan Gak cuman mengajar gitu Tok Kacuman mengajar tok Murid-murid gak merasa Diambil hatinya Harus ada sesi yang Mendengarkan Ambil sesi pribadi Maka kan yang slogan dulu Bahwa guru itu kan Orang tua kedua Ya Sekarang kayaknya Udah gak kelihatan loh Guru orang tua kedua tuh Artinya Kalau ada Murid yang lagi sedih Gitu Andri nanti kita ngobrol Pas istirahat ya Cari bu guru Cari pak guru ya Mendengarkan Kenapa sih Coba kamu cerita Belakang kamu Sering terlambat PR kamu biasanya Dapat 8, 7 Sekarang kok 6, 5 Coba cerita Pak guru pengen denger Punya guru model begitu Maju pendidikan Indonesia Karena guru di Indonesia itu Sekarang dipersepsikan Hakim Polisi Gitu Serem kalau denger guru Tuh Gak semua guru gitu Enggak Dokter juga Dokter itu Harusnya yang mendengar Kan Sorry saya gak sebut nama Gak apa-apa Itu pernah ke sebuah dokter ya Internis Udah antri panjang-panjang 20-an Antri panjang-panjang Pas nyampe tuh Coba ngobrol 2 menit Tok 2 menit Ditanyain Stetoscope Di tekan-tekan internet Cek per Udah selesai gitu Ngajak ngobrol Kayak gitu kan Sejak kapan mas Mas tenang aja Kan enak gitu loh Sebaliknya Saya pernah cek di dokter umum Pas lagi flu nih Ini flu udah sekian hari Gak masuk ke dokter umum Nah sebenernya dokter umum Ada dokter anak tuh Laki-laki Dokter anak Nah dokter anak tuh Samping-sampingan Depan-depanan Dokter A, dokter B Itu semua dokter anak Dokter anak semua tuh Saya bingung ada satu dokter tuh Rame Dia rame Aku bingung Kenapa gak dibagi-bagi Kenapa gak Antri sebelah seberang juga Padahal buka praktek Itu cuma 2-3 orang Kok ini rame banget Karena antri saya juga masih lama Di dokter umum Saya mampir tuh Mbak Bu Mohon izin Kok disini rame sih Dokter yang ini Enak aja mas Enak Kan gak Gak menjawab tuh Gak menjawab Saya tanya lagi yang lain Bu kok rame Kok ibu mau disini Soalnya kalau ngomong sama dia Menenangin mas Emang dia ngomong apa sih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Dan dia juga suka denger kami curhat mas Enak Mau 10 menit 20 menit Enak Kita tuh tenang Udah keren unek-unek Jadi ibu-ibu ngantri disitu Untuk ngebayar kata gak apa-apa Dan ngebayar telinga Buat dengerin curhat Mendengarkan Jadi gini ya Kalau dokter-dokter itu Bisa empatik tinggi Suka mendengarkan Emang bidangnya itu Maka tingkat kesembuhan Akan meningkat Karena pasien tuh Datang ke rumah sakit 80% tuh dari stres juga Sebenernya Merasa diperhatikan Itu nolong loh Gak cuma pulang Keluar bawa resep Jadi liat-liat deh kamu Kalau kamu orangnya Tega banget Emang orangnya Strong banget Jadi hakim lah Jadi polisi Jadi CEO Kan bisa Jadi tukang sunat Tukang sunat kan gak perlu mendengarkan Kalau tukang sunat terlalu mendengarkan Gak kepotong-potong tuh Pas mau sunat Aku takut Oh gitu yaudah besok ya Aduh yaudah Gak bisa Tukang sunat tuh harus tega Kalau aku Aku gak bisa jadi tukang sunat Gak sunat-sunat nanti Kasian dia Harus tega Dokter bedah Akal dokter bedah Memang perlu tega tuh Kalau aku jadi dokter bedah Gak berhasil Gak bisa Bukan jalanku Orang mau potong Sebuntu Mau operasi sebuntu Misalkan aku dokter bedah Udah dibuka tuh Udah bios total Mau dipotong Aduh gak tega Kasian ya Jahit lagi deh Ngerti gak Jadi gini Lihat-lihat Kamu tipe yang mana Tapi aku disuruh tega Bisa mas Disuruh gak tegaan juga bisa Tergantung kondisinya Lihat yang paling banyak Kamu sering lakonin Dalam hidup kamu Pasti ada yang bilang Aku kalau sama orang Baik sama aku Wah aku gak tega loh mas Tapi kalau sama pacarku itu Yang udah korbanin segala-galanya Aku udah ojekin dia Lima tahun Kawin sama orang lain Aku bisa tega Itu sih luka batin itu Bukan kepribadian asli kamu Ngerti gak Kamu yang biasanya Sangat perasa Tapi ada sama satu orang Yang kamu tuh Gak ada toleransi lagi Itu sih diri lukanya kamu Itu gak bisa dinilai Nilai diri kamu Secara kebanyakan Keseluruhan Oke Itu akan menentukan Kamu akan jadi apa Nah Kolerik Itu tipe yang Iya-iya Enggak-enggak Hitam-hitam Putih-putih Kamu begitu gak Coba renungkan Kamu sepanjang hidup kamu Sering melakoni Peran itu gak Yang pendirian kamu tuh Tegas Teguh Tegar Begitu ada orang yang mau Goyangin kamu Yang gitu loh aku gak setuju Kamu masih terganggu banget Itu kolerik berarti Hitam-hitam Putih-putih Iya-iya Enggak-enggak Tapi kalau kamu melakoni itu Karena kamu pernah terluka Contoh ya Dulu kamu tuh Sebenarnya toleran orangnya Tapi semenjak ditipu teman Bisnis ditipu Dibawa kabur uangnya Semenjak tinggal memertua Mertua tuh tega Zolim banget Kamu juga kecipratan Zolim gitu Kecipratan Tega banget juga Karena gitu-gitu juga Mempengaruhi loh Gini Kita bergaul sama tukang parfum Akan wangi kan Kita sering Nongkrong dekat got Ya akan bau got Ada namanya Law of ciprat Law of ciprat Bergaul sama siapa Kan seperti apa Belakangan Kalau kamu tuh Tegaan orangnya Karena memang punya teman Tegaan juga Punya teman baru yang tegaan Itu bukan diri asli kamu Itu diri kepribadian Adopsi namanya Diri Adopsi kamu Ya Makanya agak Ngeri-ngeri nih Kalau Masuk fakultas Ya Atau memilih karir Itu ikut-ikutan teman Aku bersahabat sama si A Si A tuh bisa lontri Aku juga ikutan Ah Bersahabat sama siapa aja Boleh Tapi cita-citanya Belum tentu Jalan hidup kamu loh Karena kan kesukaan Itu bisa nyiper Tapi itu bukan kesukaan Asli kamu Nah Mengapa Kita harus tahu Kepribadian asli kita Itu tujuannya Untuk menentukan Aku tuh cocoknya Bidang apa Dan menikah sama siapa Soal menikah sama siapa Aku sudah ini ya Di video sebelum ini Ada judulnya Psikologi karir Dan pernikahan kamu Buka Saya udah jelasin Apa gak boleh sama apa Menikahnya Tipe apa Gak boleh menikah sama tipe apa Saya gak ngulang Kenapa ini penting Karena di masa tua Nanti umur 60-70 tahun Ketika logika Sudah hilang Diri asli Kamu akan keluar Fitrahnya Aslinya kamu Kamu tuh ditakdirkan Jadi apa Kau kamu akan melankolis Di masa akhir hayatmu Di masa lansia kamu Melankolis itu Akan keluar Dan itu tersiksa banget Ternyata aku menjalani Dunia ekstrovert Selama ini Tersiksa banget Rasanya Ada penyesalan Saya hanya mengutip ya Ada seorang Pak Ustadz Mengatakan Di dunia juga ada neraka loh Nerakanya bernama Penyesalan Menyesal di masa tua Kenapa waktu aku muda Tidak melakonin Apa yang memang Jalan hidupku Penyesalan Baik Demikian Semoga video ini Bermanfaat Mohon subscribe Kuliah Psikologi Dan nyalakan Lonceng notifikasi Dimudahkan bahagiamu Dilancarkan semua urusanmu Amin Training yang diberikan Benar-benar berbeda Full dengan Pedekatan terapi Psikologis Deddy Susanto Sangat meyakini Bahwa di saat Seperti ini Motivasi saja Tidak cukup Sangat Membutuhkan Terapi Psikologis Orang Yang banyak Beban kehidupan Dan yang Menyimpan banyak Kesedihan terpendam Dari masa kecil Tidak akan mengalami Perubahan apa-apa Apabila Hanya dimotivasi saja Sangat Memerlukan Terapi Psikologis Terapi Psikologis Akan membawa Perubahan Yang sangat Luar biasa Sehingga Basic dari Training yang Deddy Susanto Sering selenggarakan Selalu Dipenuhi dengan Terapi-terapi Psikologis Yang melegakan Batin Batin Yang lega Akan berdampak Sangat positif Pada kebahagiaan Kesehatan Dan rejeki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton